Selamat jaringan Baik anak-anak, untuk di sesi yang pertama ini yang mesti kita pelajari adalah kompetensi kita dalam mengenal sistem penjaraan pada ruminansia Nah, kita ketahui bersama ya setelah kalian membaca dan mengakses materi baik dalam pertemuan sebelumnya maupun hari ini Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah biak Memamah biak itu dua kali dan dikenal dengan hewan mamah biak artinya memamah itu memakan Tadi lebih dari satu kali Nah, contohnya apa? Contoh hewan ruminansia itu Ayo, tadi dari materi yang sudah tersaji Tapi Contoh Oke, sabi Bisa Bisa Penjaraan dominansia lebih kompleks Mengapa demikian? Ya Lebih kompleks Mengapa demikian? Karena mempunyai Dengan penjaraan Hewan yang lainnya Pada hewan ruminansia Terdapat Empat bagian lambung Itu yang harus kamu perhatikan Dengan fungsi yang memiliki Spesifikasi tertentu Artinya berbeda-beda Selain itu Penjaraan makanan pada hewan ruminansia Dibantu oleh beberapa mikroba Mikrobanya disini adalah Bakteri dan Protozoa Mikrobanya tersebut dapat Membantu Mencerna rumput Seperti yang sudah dijelaskan Bahwa salah satu contoh Bahan ruminansia Yalah sapi Ya Jadi kalian sudah baca Tentang literasinya Ya Tentang akses materi Bahan ajarnya Makanan seperti rumput Pertama kali itu Akan masuk ke dalam Mulut sapi Nah di dalam mulut Terdapat organ pencernaan Sebagai berikut Yang pertama adalah gigi Ya Kita perhatikan Gigi pada sapi Ini tersusun dari gigi seri Yang berguna Untuk memotong makanan Dan gigi geraham Untuk mengunyah makanan Kenapa? Kok tidak punya gigi taring? Karena sapi ini bukan Karnivora Atau omnivora Tapi kalau tergolong Omnivora dan karnivora Biasanya memiliki gigi taring Tetapi sapi Tidak memiliki gigi taring Ya Nah Selanjutnya adalah Lidah sapi Lidah sapi ini Berguna atau berfungsi Untuk merenggut rumput Atau makanan ya Dan mendorong makanan Yang sudah dikunah Menuju lambung Dan di dalam bagian itu Terdapat salifah Apa itu salifah? Ayo Di buku Pak Hirtematik Tidak ada tuh Salifah itu apa? Merupakan cairan Atau enzim khusus Yang dihasilkan oleh Kelenjar khusus pada sapi Yang kemudian Disalurkan ke dalam Rongga mulut Salifah berperan Dalam proses pencernaan Kimiawi Nah Anak-anak selanjutnya Lambung sapi ini Berbeda dengan Lambung manusia Ukurannya jauh lebih besar Bayangkan Jika manusia lambungnya Kayak sapi Makanya berapa? Berapa kintal? Bisa-bisa beras Satu kintal habis Ya Untung manusia ini Bukan puminansia Ini Nah Saya ulang Jadi Lambung sapi berbeda Dengan lambung manusia Ukurannya jauh lebih besar Lambung sapi Merupakan organ pencernaan Yang sangat penting Bagi sapi Lambung sapi terdiri Atas empat bagian Yang pertama adalah Rumen Ingat baik-baik Ya Rumen Yang kedua adalah Retikulum Yang ketiga ada Omasum Dan yang keempat Adalah Abomasum Baik bisa diulang Wirya Dari empat Lambung tadi Apa Wirya? Abomasum Dari rumen Retikulum Omasum Dan abomasum Tolong dicatat Tulis di buku kalian Bagian lambung Terdiri dari empat Yang pertama ada Rumen Retikulum Omasum Dan abomasum Nah rumen Disebut juga apa Eren? Eren? Rumen disebut juga apa Eren? Perut Perut besar Ya perut besar Nah disini adalah Tempat terjadinya Pencernaan dengan Bantuan mikroba Atau bakteri Disini makanan Dicerna hingga Menjadi bubur Dengan gerakan Mengaduk yang dilakukan Oleh dinding rumen Pada saat sapi Beristirahat Makanan kembali Kemuluh Dan dikunyah kembali Setelah dikunyah Untuk kedua kalinya Makanan akan masuk Kedalam perut jala Atau yang kita sebut Sebagai Retikulum Semuanya memperhatikan Semuanya memperhatikan Saya ulang Jadi makanan Yang sudah dikunyah Kedua kali Akan masuk ke dalam Perut jala Atau yang kita kenal Dengan retikulum Perut jala disebut apa Anak? Retikulum Retikulum Dalam perut jala Atau retikulum Ini makanan Kembali mengalami Proses fermentasi Proses fermentasi Sama dengan Proses peragian Tolong dicatat Proses fermentasi Sama dengan Proses peragian Dengan bantuan Bakteri Yaitu Anaerob Dan protozoa Di dalam Bagian perut ini Terjadi Proses Absorpsi Dan penyaringan Benda-benda asing Yang masuk Bersama Makanan Sehingga Tidak masuk Ke Omasum Atau Perut Kitab Saya ulang Jadi di dalam Retikulum ini Makanan mengalami Fermentasi Dengan bantuan Anaerob Dan protozoa Di dalam Bagian perut ini Terjadi Proses Absorpsi Dan penyaringan Benda-benda asing Yang masuk Bersama Sehingga Tidak masuk Kedalam Omasum Atau yang kita Sebut sebagai Apa Omasum itu Perut apa Perut kitab Tulis Omasum Sama dengan Perut kitab Ya Perut masam Juga bisa Perut masam itu Abu masum Sorry Ya Perut kitab itu Omasum Perut masam itu Abu masum Beda ya Omasum dan Abu masum Nah di dalam Omasum atau perut kitab Makanan dicerna Dengan bantuan Enzim pencernaan Selanjutnya Makanan akan Masuk Menuju Apu masum Nah di dalam Apu masum Atau perut masam Perut bagian inilah Yang sebenarnya disebut Dengan lambung Ya Disini makanan Dicerna dengan Bantuan Enzim pepsin Yang dihasilkan Oleh Apu masum Jadi apu masum Ini Menghasilkan Enzim pepsin Di catatan Anak ini Menik Apu masum Ya Apu masum Menghasilkan Enzim Pepsin Setelah melewati Seluruh proses pencernaan Ya makanan Dalam apu masum Ini bergerak Menuju usus halus Kamu tak ceritakan ya Mister pernah Pergi ke Tempat Apa namanya Tempat penyembelian hewan TPH Tempat penyembelian hewan Atau tempat Pemotongan hewan Nah kalau di Malang itu Kalau kalian Tahu Namanya Rumah sakit Tongbaisa Atau rumah sakit Pantinir Malang-malang Itu kalian akan naik Ya Naik lewat atas Itu kemudian turun Nah di sebelah kanan itu ada Rumah Potong hewan Ya rumah potong hewan Mister pernah melihat Bahwa usus sapi dewasa Itu bisa mencapai Antara 35 sampai 40 meter Panjangnya Bayangkan 40 meter itu Kalau dari Sang Timur ya Kira-kira itu Dari pintu gerbang Sampai gerbangnya SD Panjangnya usus sapi Sak munuh 40 meter Bayangkan Untung aja manusia kita Orang ini bukan Ruminansia Nah kalau kita Ruminansia Usus kita panjangnya segitu Bisa jadi Sak berapa perut kita Bisa jadi obesitas nanti Di dalam usus halus inilah terjadi proses absopsi dan fermentasi Tolong dicatat ya Di dalam usus halus Pada pencernaan sapi ini Terjadi proses absopsi dan fermentasi Nah selanjutnya Sisa makanan akan dibuang melalui Anus Itu anak-anak kesimpulan pembelajaran kita hari ini Nah nanti Anak-anak yang belum memahami Dan yang tertinggal kepada teman-temannya Bisa diinformasikan Setiap hari tolong di update di Youtube Nah mister Biarnya langsung di upload ya Manakala Jaringannya baik Biasanya gitu Mister di rumah itu langsung upload Untuk akses pembelajaran Supaya kalian lebih mudah mencermati Baik itu yang dapat Kita pelajari di sesi yang pertama Kita sudah bereskan tentang Sistem pencernaan pada Ruminansia Dan manusia Oke Apakah ada pertanyaan Tadi sini Tidak Tidak ada mister Tidak ada pertanyaan Baik Kalau tidak ada pertanyaan Berarti bagus Sekarang berarti mister yang bertanya Oke Ya Jadi Terima kasih